Hai selamat datang kembali di YouTube channel flower Medan hari ini aku akan berbagi tutorial cara membuat hydrangea atau yang sering juga disebut dengan bunga hortensia ini adalah alat dan bahan yang aku gunakan langkah pertama yang aku lakukan adalah membentuk kelopak bunganya ini menggunakan folder tapi karena ini ukurannya kekecilan jadi nanti terlihatnya kurang rapi ini hanya sebagai contoh aja untuk kalian nanti pada saat kalian melakukannya mempraktekannya maksudnya emm nggak usah dipotong kecil gini nanti kelihatannya jadi kurang bagus untuk kalian yang tidak punya solder juga bisa menggunakan gunting aja seperti yang aku lakukan ini aku merapikannya pakai gunting gajalah karena tadi memang kekecilan motong kain flanelnya ini di tengahnya aku warnanya dengan crayon warna biru yang oil pastel dan aku catok supaya bisa dibentuk sesuai seperti yang kita inginkan yang itu adalah fungsi dari catoknya ini untuk di tengahnya aku tusukkan kawat yang kecil yang bisa lah ya manik-maniknya ini masuk gitu lubangnya itu cocok dengan kawat yang akan kita gunakan aku beri lem tembak di kawatnya ini supaya manik-maniknya bisa nempel dan juga kawatnya bisa menempel pada kainnya seperti ini hasilnya buat kurang lebih aku biasanya menggunakan 40 kelopak hydrangea supaya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ini menurutku sih tergantung kalian seleranya gimana gitu tapi aku biasanya memang menggunakan sekitar 40 lah kelopak hydrangea ini ini bagian tengahnya ya bagian tengahnya aku lakban nanti supaya mengikat bagian tengahnya ini biar nggak kemana-mana jadi nanti pada saat kita tambahin dan tambahin lagi tuh hasilnya bisa bagus aku lakban seperti ini setelah selesai semuanya aku lakban lagi supaya merekatkan semua kelopak hydrangea ini di tengahnya ini aku tusukkan kawat untuk jadi batangnya dan untuk memastikan ini merekat aku tambahkan lem tembak biar kawatnya tuh nggak kemana-mana gitu ya dan setelah itu kita rapi-rapikan kelopaknya ini usahakan nggak usah terlalu ditarik gitu ya supaya hasilnya lebih bagus pelan-pelan aja takutnya ketarik itu kan bisa jadi rusak jadinya pelan-pelan aja menariknya di ditata gitu kan supaya dia terlihat bulat aku beri lem tembak untuk menempelkan tisu tisu ini kan fungsinya untuk memberikan volume pada batangnya karena hydrangea aslinya itu kan batangnya agak lebih gede lagi supaya terlihat natural aja aku pelintir-pelintir si tisunya ini dan aku lem lagi supaya menempel pada kawatnya karena aku merasa kepanjangan jadi aku gunting aja oke kita ke step berikutnya daunnya aku menggunakan ukuran 10x13 cm aku gunting seperti ini dan aku bentuk di pinggirnya itu supaya melupai aslinya lalu kita gunting tapi jangan sampai putus ini untuk menempelkan kawatnya lem tembak tengahnya lalu tempelkan kawat kecilnya tutup kawat yang sudah ditempelkan sebenarnya untuk yang ini bisa dipakai bisa enggak juga sih karena ya nanti juga tau nggak terlalu kelihatan juga tapi kalau kalian mau pakai kain yang menempel ini boleh nggak juga nggak apa-apa namanya nggak sengaja tersenggol tapi udahlah harap kalian aku aku yakin kalian orang baik yang bisa memahami oke selesaikan sampai ujung batangnya oh ya untuk pengesanan buket bunga flanel kalian bisa order melalui WhatsApp atau juga bisa dari Instagram aku sudah cantumin di video ini selamat menikmati